Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono temui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Pertemuan keduanya membahas koalisi Partai Demokrat dan PKS di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 dan juga persoalan kebangsaan. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Sohibul Iman. Bersama jajaran pengurus inti kedua partai berlangsung di kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan Jumat Siang. Sila turahmi pertama antara kepengurusan baru DPP Partai Demokrat dengan DPP PKS ini membahas isu yang menjadi perhatian publik antara lain koalisi Partai Demokrat PKS di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020. Kemudian dia inginnya sendirian saja. Jadi kalau ada partai yang berkoalisi antar partai manapun, ya kami tentu sangat tenang, ada masalah. Kami tidak dalam posisi untuk mengomentarinya, karena itu adalah sudah pilihan politik dari partai masing-masing. Jadi silakan saja. Karena kenyataannya PKS pun di banyak tempat masih berkoalisi dengan gerimba. Di banyak tempat juga, ya tentu tidak sebanyak dengan Demokrat, juga kita berkoalisi dengan PDIP. Jadi itu hal biasa saja, ya. Tapi tentu saya tegaskan bahwa dalam konteks kebersamaan ini, partai-partai harus menjalin kerjasama. Justru kalau dia tidak kerjasama itu menurut saya tidak positif. Kita PKS dengan Demokrat ini akan terus menjalankan fungsi check and balance, ya. Karena apa? Karena kita berkeyakinan bahwa kita memerlukan penguatan demokrasi. Dan penguatan demokrasi itu ada kalau check and balance itu berjalan dengan baik. Saya kira itu yang kita bahas tadi. Sebetulnya sudah cukup lama kami niatkan dan rencanakan. Namun tentu keperbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang akhirnya baru hari ini bisa terjadi pertemuan sekaligus silaturahim dan komunikasi politik di antara partai Demokrat dan PKS. Terima kasih Pak Presiden PKS yang telah menerima kami dengan begitu baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pembicaraan di dalam tadi berjalan dengan sangat baik, penuh dengan semangat kekeluargaan dan juga semangat untuk menjadi bagian dari solusi untuk berbagai permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi bersama saat ini. Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan dihiasi nama-nama besar berdarah biru. Selain anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada anak Bupati Serang dan Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ikut dalam kontestasi tersebut. Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tangerang Selatan diramaikan oleh sejumlah nama-nama besar berdarah biru. Nama Siti Nur Azizah dan Pruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam pilkada tangsel 2020 mendatang. Siti Nur Azizah adalah anak dari wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nur Azizah dan Pruhama Ben diusung Partai Demokrat dan VKS sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan dalam pilkada serentak 2020. Sebelum disebut-sebut akan bersanding dengan Pruhama Ben, Nur Azizah sempat merayu artis Raffi Ahmad untuk maju di pilkada Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi. Seadanya aja bu ya. Iya, seadanya aja gini tuh lah. Enggak lah bu, gini. Sementara itu Partai Gerindra resmi mengusung keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada pilkada serentak 2020. Sara akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Rekomendasi untuk Muhammad Ali dan Saras disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sara yang merupakan Putri Hasim Joyohadi Kusumo mengaku siap untuk berkompetisi di pilkada Tangerang Selatan mendatang. Selain Nur Azizah dan Rahayu Saraswati, calon berdarah biru lainnya adalah Pilar Saga. Pilar Saga digandeng Benyamin Dafni untuk maju dalam pilkada serentak Tangerang Selatan dengan dukungan dua partai, yakni Golkar dan P3. Pilar Saga adalah anak dari Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah yang masih masuk dalam trak keluarga besar Ratu Atut Khosia, mantan Gubernur Banten. Tim Liputan AI News melaporkan. Mengapa para kandidat darah biru tersebut tertarik terjun ke dunia politik? Kami akan berbincang langsung dengan mereka, yaitu Rahayu Saraswati yang akan menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan dan Siti Nur Azizah yang ingin menjadi wali kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Nur Azizah dan juga Ibu Rahayu. Waalaikumsalam, selamat sore. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baik saya ke Ibu Nur Azizah terlebih dahulu. Ibu, Anda terbilang cukup baru begitu terjun ke dunia politik. Apa yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya Anda ingin terjun ke dunia politik, kemudian juga mengajukan diri sebagai calon wali kota Tangerang Selatan? Gini Mbak, saya ini kan sebetulnya ada ikatan emosional yang kuat ya dengan kota Tangerang Selatan. Karena saya ini kan putri bantan, ayah ibu saya orang Tangerang, asli. Dan Tangerang Selatan ini kan juga pemengkaran dari Tangerang. Dan belakangan paradigma saya tentang mengabdi tentu juga seiring perjalanan hidup saya ya berubah. Apalagi dua tahun belakangan saya menangani konflik sosial keagamaan. Yang memang bertentuan dengan kemajemukan dan keragaman yang ada di masyarakat. Nah ini juga yang salah satu yang mendorong saya untuk kemudian ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Saya melihat bicara tentang kota Tangerang Selatan, sebetulnya tata kelola pemerintahannya ini kan sebetulnya birokrasi. Ya tetapi mekanismenya yang mekanisme politik. Nah itu yang kemudian harus saya lewati ya untuk bisa lebih mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Tentu saya harus mengikuti mekanisme itu. Di samping itu juga ibu Airin kan sudah dua periode selesai ya. Ini tahun terakhir dari kepemimpinan beliau. Dan itu juga memberi ruang kepada siapapun yang memang diberikan oleh konstitusi untuk ikut ya. Menjadi bagian dari solusi bagaimana kota Tangerang Selatan ke depan itu lebih baik lagi. Saya kira itu yang kemudian mendasari saya ingin ya. Ikut serta ya. Begitu juga dolongan dari elemen masyarakat yang ingin demokrasi di kota Tangerang Selatan itu lebih berwarna. Nah itu yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian saya mengikuti kontestasi di kota Tangerang Selatan. Jadi putri asli Tangerang begitu ya ibu ya. Betul. Apa itu saya orang Tangerang. Baik. Saya ke Bu Rahayu. Bu Rahayu apa yang mendasari Anda ingin menyelolongkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan? Ya dalam hal ini tentunya pertama-tama terima kasih atas undangannya. Dalam hal ini saya bukan mengajukan diri tetapi memang diajukan oleh struktur dan juga warga dari Tangsel. Untuk bisa mewakili suara dari anak-anak muda dan juga dari kaum minoritas. Dan dipasangkan oleh seseorang yang memang sudah berkecimpung dari masih muda sekali mengabdi kepada masyarakat Tangsel. Sampai akhirnya beliau bisa menjadi sekda setelah pertimbangan yang matang dari saya. Karena saya ini dididik dari awal Gerindra berdiri sebagai pejuang politik. Dimanapun kami diberikan amanah dan mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ya kami harus siap. Jadi saya setelah mempertimbangkan matang akhirnya mempersiapkan diri dan menyatakan siap untuk berjuang di Tangsel. Baik. Melihat calon-calon lain yang luar biasa kuat juga bagaimana pertimbangan Anda atau persiapan Anda Bu Rahayu? Saya rasa semua pasti akan melihat dari segi kekuatan masing-masing. Dari kami pun juga beliau Pak Muhammad sebagai calon wali kota punya kekuatan yang luar biasa sangat mengerti seluk-beluk dari Tangsel. Dari segi birokrasi maupun juga pemerintahan di sana mengerti betul kenapa sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan. Sehingga kami akan menyajikan program-program wacana maupun juga ide-ide yang akan menjadi breakthrough di sana. Untuk memastikan bahwa Tangsel bisa menjadi Tangsel yang lebih baik dan Tangsel yang inklusif untuk semua. Baik Ibu Nur Aziza, ada anggapan begitu di luar sana Anda mendompleng nama besar ayah Anda yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa tanggapan Anda terkait dengan anggapan tersebut? Terkait dengan nama besar abah saya ya memang dari dulu kan memang saya putrinya Pak G. Ma'ruf Amin Mbak. Jadi kalau berkaitan dengan nama besar saya kira itu keberkahan ya. Dan kalau orang membicarakan itu ya saya kira ya tidak apa-apa ya. Setiap orang kan punya pandangan dan tentu itu akan dibuktikan dengan rekam jejak kita, dengan kerja kita yang konkret di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa gagasan dan juga visi-misi yang kita bawa itu mampu diterima oleh masyarakat. Ada asetabilitas oleh masyarakat dan juga partai-partai politik yang nanti akan mengusung sebagai kendaraan politik kita. Baik nama Prabowo Subianto juga melekat pada Ibu Rahayu. Apa respon Anda Ibu Rahayu? Ya sama seperti Bu Asisa itu sesuatu yang tidak bisa menjadi pilihan kita kita lahir di keluarga mana. Tetapi apa yang kita lakukan dengan posisi kita, dengan kondisi di mana kita dilahirkan itu yang akan menentukan jalan hidup kita. Jadi Anda tidak memungkiri bahwa nama paman Anda begitu Prabowo Subianto nanti akan juga memberikan efek dalam pemilihan pilkada Tangerang Selatan nanti Ibu Rahayu? Justru saya kaget kalau itu tidak akan menjadikan suatu faktor pasti. Dari semua pasangan yang maju ini kan seperti tadi disampaikan itu ada kesan kekerabatan lah atau dinasti lah sekarang lagi ngetrendnya ya. Tetapi bagi kami tentunya saya yakin juga bagi Bu Asisa tadi sudah juga beliau sampaikan. Ini bukan suatu hal yang bisa kami pungkiri karena itu sudah melekat dari itulahnya, sudah menjadi identitas kami, DNA kami. Tinggal bagaimana kami bisa menyajikan yang terbaik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan biarlah masyarakat nanti yang akan menilai yang mana yang memang layak untuk memimpin tangsel. Baik. Ibu Nur Aziza sebelumnya Anda sempat menawarkan begitu artis Raffi Ahmad untuk menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan untuk mendampingi Anda. Lalu namun akhirnya memilih Ruhana Band begitu. Apa pertimbangannya Ibu Nur Aziza? Begini ya Mbak, hak untuk bisa ikut ya di dalam kontestasi itu kan hak setiap individu. Siapapun mau anaknya wakil presiden, artis atau siapapun ya. Sepanjang dia memiliki kapasitas tentunya ya. Kan saya berkiblat pada konstitusi ya. Jadi siapapun boleh termasuk Raffi Ahmad. Jadi saya juga memberi ruang kepada Raffi ya. Yang tentu juga punya kapasitas ya. Masing-masing punya kapasitasnya sendiri. Dan dia juga representasi dari generasi muda. Ya yang seharusnya memang menjadi bagian saya kira sama mudanya dengan Mbak Tara ya kan. Tapi ada anggapan Ibu menawarkan ke Raffi Ahmad ini untuk meningkatkan popularitas Anda? Loh kalau popularitas itu kan memang bagian dari strategi politik ya. Karena orang, seseorang itu akan dipilih itu ada tiga aspek. Popularitas ya kan, akseptabilitas dan elektabilitas. Ya. Strategi politik setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Tetapi selain ya kita bicara soal popularitas tentu, kita juga harus memberi ruang kepada siapapun. Karena yang namanya politik itu kan sangat dinamis ya. Apa saja bisa dimungkinkan ya. Selama belum ditetapkan, nah itu sangat dinamis. Dan kita memberi ruang kepada siapapun termasuk Raffi. Yang memang memiliki kapasitas. Nah tentu kembali ya, penawaran itu kembali kepada Raffi ya. Tentu Raffi punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ya kalau memang ingin mengikuti ya, ikut dan memutuskan untuk maju kan ada mekanisme politik yang harus dilalui oleh Raffi. Seperti juga kami ya. Jadi kita menawarkan, menawarkan saja. Kan boleh kalau menawarkan. Lalu apa pertimbangannya akhirnya Ruhan Maben yang dipilih begitu? Ya tentu kan kita punya pertimbangan-pertimbangan ya. Kota Tangerang Selatan ini kan kota yang merupakan penyangga ibu kota. Tentu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas dan mengenal betul tentang kota Tangerang Selatan. Walaupun saya warga Tangsel, tetapi kita perlu juga partner yang bisa satu visi dan bisa bersama-sama membawa kota Tangerang Selatan itu. Bisa lebih memperbaiki persoalan-persoalan yang sekarang menjadi PR bagi kota Tangerang Selatan. Tentu harus yang mengenal betul ya. Kota Tangerang Selatan dan punya kapasitas. Dan saya melihat Pak Ruhan Maben ini adalah sosok yang memiliki kapasitas itu. Karena beliau pernah jadi anggota DPRD. Beliau juga seorang teknokrat ya. Yang tentu bisa membawa kota Tangerang Selatan ke depan bisa lebih. Tidak hanya maju, tapi juga berkelas dunia. Bersama-sama dengan kami, dengan visi permata itu ya. Ibu Nur Aziza sempat menanggapi terkait dengan strategi politik begitu meningkatkan popularitas. Lalu apa strategi politik Anda untuk meraih simpati hati masyarakat Tangerang Selatan? Saya rasa tadi juga yang saya angkat soal saling melengkapi dari kekuatan masing-masing. Pak Muhammad ini kan sebenarnya sudah sangat kuat di akar rumput. Saya berharap saya bisa membawa satu nilai ekstra dengan menggunakan kreativitas. Dan juga tentunya adaptability dengan kondisi COVID-19 saat ini ya. Pandemi masih berlangsung yang akhirnya tentunya kita harus ditantang untuk bisa melakukan kampanye dengan cara yang jauh lebih kreatif. Ya mungkin juga kita harus menggunakan teknologi untuk bisa memperkenalkan diri kami kepada masyarakat. Tentunya juga untuk menyampaikan visi-misi dan semua gagasan kami. Apa tanggapan Anda terkait dengan politik dinasti, Ibu Rahayu? Nah, kalau tadi saya rasa sudah saya jelaskan ya hal seperti itu sebenarnya ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Kita juga tahu di Kanada, Perdana Menteri sekarang, Justin Trudeau, beliau sebenarnya juga adalah bagian dari dinasti politik di sana. John F. Kennedy maupun juga Shinzo Abe sekarang juga adalah bagian dari dinasti politik. Jadi kalau misalkan kita melihat hanya ini kita sajikan putra-putri bangsa yang memang ingin, punya keinginan untuk bisa membangun dan mengabdikan diri untuk bangsa dan memperjuangkan kepentingan rakyat, kita berikan kesempatan termasuk untuk saya, Bu Aziza, dan juga yang lain-lain. Dan biarkan masyarakat yang menilai dan masyarakat yang akan memilih tentunya. Ibu Nur Aziza, politik dinasti yang dikait-kaitan dengan nama Anda? Ya, itu adalah bagian dari realita, sesuatu yang saya besar dengan itu, Mbak. Jadi saya sudah, itu adalah makanan sehari-hari. Orang mau menilai hanya berdasarkan itu, itu adalah hak mereka. Tetapi sangat disayangkan kalau memang akhirnya hanya menilai berdasarkan satu hal saja tanpa mengetahui saya ini sebenarnya siapa dan apa saja yang sudah saya lakukan selama saya di DPR RI, di periode yang lalu, dan sebagai aktivis perempuan dan anak. Saya yakin juga Bu Aziza membawa hal-hal yang di luar dari yang mungkin selama ini orang angkat hanya beliau sebagai anak dari Kiai Maruf. Amin. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa membuktikan bahwa kita memang betul-betul dibesarkan sebagai putra dan putri yang siap untuk bekerja untuk rakyat. Ibu Nur Aziza, silakan. Terkait dinasti? Ya. Saya kok kesannya, sepertinya negatif ya, dinasti politik itu. Padahal itu dalam konstitusi kan tidak ada kata dinasti itu. Itu kan, itu terminologi yang dibuat oleh masyarakat. Tapi sesungguhnya kami semua ini adalah anak bangsa, saya setuju. Dan konstitusi memberikan hak kepada setiap warga negara, termasuk kami ya, untuk bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dan saya ini bukan hal yang baru soal mengabdi ya. Saya 20 tahun mengabdi kepada negara ya, di pemerintahan. Jadi ini bukan hal yang baru yang kemudian saya tiba-tiba ingin mengabdi begitu. Saya hanya ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Yang tidak boleh itu kan ketika ya, kemudian di dalam proses demokrasi, ini kan sebenarnya proses yang sudah cukup baik gitu. Di Indonesia itu mengenal proses demokrasi, di mana setiap pemimpin itu dipilih melalui sebuah mekanisme kontestasi yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan oleh wakil presiden, saya kira begitu. Apalagi oleh presiden misalnya, atau oleh Pak Menhan misalnya, begitu kan tidak. Tapi dipilih oleh masyarakat. Nah tentu masyarakat akan melihat apakah kami ini cukup mampu baik dari segi kapasitas maupun kapabilitinya kita ini loh ya. Disini-misinya apakah mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Dan ini sebetulnya tadi, memberi ruang kepada siapapun yang tidak boleh itu kan kalau kita memotong ya, atau menutup pintu bagi kesempatan orang lain. Kan semua diberikan, apalagi di Tansel itu, mekanisme demokrasinya dilakukan oleh partai-partai melalui konsensi, secara terbuka. Oke, jadi ada kualitas di situ begitu ya Bu Nur Aziza ya? Di konvensi itu Tukang Galun ikut juga loh Mbak. Oke, Bu Nur Aziza, dengan Anda mencalonkan sebagai wali kota Tangsel, ada pesan tidak dari Bapak Mahruf Amin kepada Anda begitu Ibu? Oh iya, kalau ini kan kapasitasnya sebagai orang tua, dengan pengalaman politik, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ulama. Beliau hanya menyampaikan kepada saya bahwa kalau memang masyarakat menghendaki ya, kita ini memberikan kemampuan kita untuk memberikan kontribusi, membawa satu daerah menjadi lebih baik, ya harus siap, begitu. Dan harus memberikan yang terbaik, karena menurut beliau begini, pemimpin itu katanya tasaruful imam, a'arra'iyan manutun bil maslahan. Begitu, beliau sampaikan. Maka beliau ingin, kalau kamu nanti menang, saya pasti ingin menang tau Mbak. Kalau menang, harus menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi, ya, tanpa diskriminasi dan memberikan kesejahteraan secara umum. Kami sebut masalahan, kesejahteraan secara merata, tanpa mengenal perbedaan agama, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Baik, untuk Bu Rahayu ada pesan khusus dari Pak Prabowo yang kemarin mengusung langsung dan mengumumkan langsung? Ya, beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya, ya, lakukan yang terbaik. Yang kedua, jaga kesehatan, karena memang lagi COVID-19. Tapi yang paling penting adalah pastikan mengedepankan kepentingan rakyat. Ketiga, pasangan bakal calon ini kan masing-masing cukup kuat begitu. Apa yang akan berbeda jika Anda nantinya memimpin, terpilih menjadi pemimpin di Tangerang Selatan, Ibu Rahayu? Itu terlalu awal untuk mengatakan, Mbak, ini kita aja masih belum, belum semuanya deklarasi, daftar aja juga belum. Dari warga masyarakat Tangerang Selatan, Ibu Rahayu. Iya, tapi kita nggak bisa kalau pertanyaan, Mbak, kan istilahnya membandingkan saya dengan mereka, dengan Abu Aziza, dan juga dengan Pak B. Jamin, dan tiap pasangan. Sedangkan kami pun juga belum menyatakan visi-misip dan juga program-program belum secara utuh. Kalau Ibu Rahayu nggak mau membeberkan, kalau Ibu Nur Aziza mungkin mau berbagi, apa yang akan nanti membedakan jika Anda memimpin Tangerang Selatan, jika terpilih? Oh iya, saya nanti kalau di dalam visi-misi saya itu jelas sekali, bahwa persoalan yang paling mendasar di kota Tangerang Selatan itu adalah persoalan kependudukan. Ya, pengembang-pengembang besar yang telah menciptakan gate community itu, itu juga menciptakan kesenjangan yang cukup besar ya, baik secara ekonomi, secara sosial, secara kesehatan ya, pendidikan. Dan ini kan harus bagaimana pemerintahan ke depan, siapapun yang menang, itu harus ya, mampu memberikan pemerataan terhadap kemajuan dari sebuah proses pembangunan. Sehingga itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di kota Tangerang Selatan. Kami sebut dengan tagline Permata, ya, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat kota Tangerang Selatan. Dan kami ingin menciptakan, mewujudkan, kota Tangerang Selatan ini yang maju, ya, katanya sudah maju, tapi ini dia harus menjadi kota yang lebih maju dan berkelas dunia. Nah, itu, karena dengan potensi dia sebagai penyangga ibu kota. Itu yang kita harapkan, ya, kalau nanti kami mendapatkan amanah itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Azizah, Ibu Rahayu. Saya mau klarifikasi. Boleh sedikit singkat saja, silakan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Azizah tadi luar biasa dan tidak membedakan. Karena saya yakin kita semua ingin melihat hal yang sama. Dan itu betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Azizah dan itu pun juga masuk ke dalam visi-visi kami. Jadi tidak membedakan. Baik. Semoga lancar. Proses bil kadanya ke depan, Ibu Rahayu juga Ibu Nur Azizah sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat sore.